Intro Hoi, we are comeback gengs Kali ini kita akan menceritakan sebuah film dari Jepang Yang lagi-lagi diangkat dari komik Mangatun Judulnya 100 Sinyal atau 100 Pertanda Atau bahasa Jepangnya ini dia Tanyakan pada Jerome aja kalian Cara bacanya Film ini dirilis pada akhir tahun 2019 lalu Mengisahkan tentang satu kelas siswa SMA Yang dihipnotis oleh wali kelas mereka Untuk tidak melakukan tindakan Atau jangan melanggar 100 peraturan rahasia Yang harus dipecahkan para siswa itu sendiri Karena jika mereka melanggar atau melakukannya Maka secara tidak sadar Otak dan otot mereka mulai bekerja langsung Akan melakukan aksi Yang membuat nyawa mereka melayang seketika Alias auto bundir Daripada penasaran Yuk langsung aja kita mulai dan putar intronya Film ini dimulai dari suasana kelas 3C di sebuah SMA Guru seni sekaligus wali kelas mereka Bernama Pak Shinobe seperti biasa selalu menggoda sekaligus menyindir murid-muridnya Tentang peraturan yang tidak boleh dilakukan Namun karena keakraban Mereka semua jadi bercanda gurau yang membuat suasana kelas menjadi ramai dan penuh tawa Tentu saja dipenuhi bumbu-bumbu romansa anak remaja Sepulang sekolah Siswi cantik bernama Rena Kashimura Mengobrol dengan sahabatnya Koizumi Haruka Tentang liburan kelulusan mereka Dan juga tentang cogan anak sepak bola Bernama Sota Sakaki Yang terus memperhatikan Kashimura saat di kelas tadi Kemudian ditampilkan juga di lapangan bola Sota menatap teman sekelasnya yang berdiri di atas gedung sekolah Bernama Hayato Wada Yang memang selalu bertingkah aneh Ya meskipun aneh Kalau ganteng mah tetap diterima kok di lingkungan Keesokan harinya Seorang siswi cantik bernama Yoshikawa Emi Terlihat berlari dengan sangat tergesa-gesa menuju ruang kelas Sampai disana ia kebingungan Karena semua teman-temannya tidak ada Hanya Pak Shinobi yang ada disana Pak Nobi menegur agar Yoshi jangan sering terlambat Ia lalu melakukan sesuatu yang membuat Yoshi terlihat seperti terhipnotis Ia juga memberikan sebuah VCD dan menyuruh Yoshi pergi ke lab Karena semua teman-temannya ada disana Pak Nobi meminta Yoshi memutar rekaman itu di lab menggunakan proyektor Sambil menunggu kedatangan dirinya Di lab sendiri Ya pada taulah gimana kondisinya menunggu kedatangan guru Tiba-tiba Yoshi datang kesana dalam keadaan linglung Dan langsung memutar VCD itu Bahkan ia menghiraukan Yamamoto Eiji yang menyapanya Proyektor pun menampilkan cuplikan video-video aneh dan menjijikan Yang seakan menghipnotis mereka semua untuk diam memperhatikan rekaman itu Kecuali penonton yang ada di rumah Karena hipnotisnya hanya berlaku di film aja Setelah video itu selesai diputar Kondisinya kembali ke keadaan semula Namun ketika Yamamoto berkata kalau Yoshi terlambat Tiba-tiba Yoshi berjalan aneh menuju jendela Dan terjun melompat dari lantai atas Semuanya pun shock terkejut Spontan Yamamoto mencoba menghubungi ambulan Tapi tiba-tiba Ia menggigit nadi tangannya sendiri Alhasil dia pun tewas mengenaskan Beberapa siswa lain yang juga sudah mencoba menelpon seseorang Mulai berlarian dan melompat dari atas gedung Semuanya pun terlihat panik Kemudian saat Pak Shinobi datang Ia terlihat santui berjalan Seakan sudah mengetahui apa yang akan terjadi Namun kemana mayat-mayat siswa-siswa yang melompat tadi? Pak Nobe lalu menjelaskan tentang bundir dan hipnotis Ia juga memberitahu bahwa 36 siswa di kelasnya itu Sudah terkena hipnotis Ini dia nama 36 siswa-siswinya itu Yang bisa bahasa Jepang bisa kali Tuliskan nama-nama mereka di kolom komentar Biar yang lain juga pada tahu nama-namanya Karena gak mungkin aku sebutin satu-satu Bakal panjang ntar durasinya Oke kita lanjut Mereka akan otomatis melakukan bundir Jika melakukan tindakan 100 sinyal Yang sudah ditanamkan di pikiran mereka Iya Tak lain dan tak bukan adalah Pak Nobe sendiri Pelakunya yang melakukan hipnotis itu Haruka yang panik mencoba menelpon ibunya Dan ya tiba-tiba dia menggigit lidahnya sendiri Hingga putus lalu mati Dan Pak Nobe mengatakan Kalau Haruka sudah melakukan salah satu tindakan Dari 100 sinyal bundir itu Wada pun menebak Kalau memakai ponsel merupakan salah satunya Dan Pak Nobe memujinya Kubota Junyu yang merasa tidak terima Mengancam akan menghabisi Pak Nobe Dan tentu saja melakukan tindak kekerasan Masuk ke dalam daftar 100 sinyal itu Otomatis Kubota pun melakukan bundir Dengan menghantam-hantamkan kepalanya sendiri Ketembok hingga hancur dan meninggoy Yang akhirnya membuat seorang siswi menangis histeris Karena ketakutan Otomatis hipnotis itu bekerja juga pada dia Dan dia pun bundir dengan mengambil vas bunga Lalu menghantamkan ke kepalanya sendiri Hingga meninggoy dengan kaca yang menancap di matanya Pak Nobe mengatakan Menangis juga merupakan salah satu sinyal Hal itu membuat semua tambah panik dan takut Pak Nobe lalu mengakhiri kelasnya Dan meninggalkan mereka Semua siswa pun bingung Mau mengejar Tapi Pak Nobe bertanya Apakah mereka yakin Meninggalkan kelas bukan salah satu pertanda Dari 100 sinyal bundir itu Mereka semua kebingungan Dan tak tahu harus berbuat apa Kashimura yang masih memegangi jasad sahabatnya Terlihat ingin menangis Fujiharu Subaru Segera menghampiri dan mengingatkan Kalau menangis adalah salah satu pertandanya Si siswa aneh Wada Tiba-tiba keluar kelas Dan tidak terjadi apa-apa Mereka semua pun akhirnya keluar kelas Hendak mencari Pak Nobe Salah satu siswi bernama Bakmi Sotomi Eh bukan Maksudnya Hagino Satomi Malah berlari keluar sekolah Alhasil Dia pun otomatis bundir Dengan memelintirkan kepalanya 180 derajat Anjir Iya benar Keluar sekolah Masuk ke dalam daftar 100 sinyal Kirinogen mulai berteriak Meminta pertolongan Tapi Pak Nobe datang Dan mengatakan Meminta tolong Juga merupakan pertandanya Lalu salah satu siswi Bernama Sonoda Juri Bertanya bagaimana Cara menghilangkan Hipnotis itu Pak Nobe Lalu mengajak Mereka semua Masuk ke dalam ruang kelas Dan menjelaskan Jika seseorang Yang bertahan Sampai akhirlah Yang bisa melepas Hipnotis itu Pak Nobe juga berkata Kalau sejak kecil Mereka semua Sudah diajari Mana yang boleh Dan mana yang tidak boleh Dilakukan Tapi ketika Sudah menjadi dewasa Mereka menjadi liar Seperti bebas Melakukan apapun Pak Nobe Mengimbuhkan Kalau yang ia lakukan Itu semua Demi mereka Supaya mati pak Guru sialan Bapak ini ya Kashimura bertanya Apa maksud Dan tujuannya Ia juga meminta Supaya mengembalikan Semua teman-temannya Yang sudah mati Namun tentu saja Pak Nobe berkata Orang yang sudah mati Tidak bisa hidup lagi Karena film itu Bukan film zombie Sebelum akhirnya Pak Nobe melompat Dari jendela Semua murid Yang tersisa pun Kebingungan Dan mereka memutuskan Untuk berpencar Mencari jawaban Dan info Mengenai hipnotis itu Namun Mereka tak menemukan Apapun Kecuali Wada Dan Isawa Yang menemukan Buku tentang Hipnotis Berbahasa Inggris Di Perpus Namun Teman-temannya Masih tidak yakin Wada pun menjelaskan Bahwa video Yang mereka tonton Sebelumnya Penyebab hipnotis itu Menurutnya Video itu Digunakan oleh Anggota sekte Di Amerika Pada tahun 1980-an Dan dari buku itu Ditemukan Bahwa jenis hipnotis Mereka itu Bernama Bordeok Yaitu Otomatis Melakukan bundir Jika melanggar Aturan Yang ditanamkan Di pikiran mereka Dan seperti yang Dikatakan Pak Nobe Sebelumnya Hanya orang yang Selamat sampai akhir Setelah yang bisa Melepas hipnotis itu 50 pertanda sinyal itu Tertulis di dalam Buku itu Mereka tinggal Mencari sisanya Apa yang tidak Boleh dilakukan Untuk menghindari Dan mencegah Aksi otomatis Bundirnya Mereka pun Mulai menulis Hal-hal yang menjadi Pertanda di papan tulis Dengan tambahan Yang dikatakan Pak Nobe sebelumnya Seperti menangis Melakukan tindak Kekerasan Keluar dari sekolah Dan menggunakan ponsel Wada akan mencoba Mencari informasi lain Di Perpus Dan Sanai Yang sangat menyukai Wada Akan ikut dengan Wada Meski sahabatnya melarang Karena mereka semua Tahu kalau selama ini Wada ini Siswa paling aneh Di kelas Namun banyak Juga yang mau ikut Wada mengatakan Kalau mereka juga Butuh makan Beberapa siswa Mengatakan Kalau di kantin Tidak menemukan Apapun Hashiba berkata Kalau sepertinya Di ruang ekskul Ada makanan Wada pun mengandalkan Beberapa dari mereka Untuk mencari makanan Mereka pun Akhirnya saling berpencar Sebelum itu Kashimura menyalin Semua pertanda itu Kelompok siswa Yang mencari makanan Terkejut Mengetahui Beberapa teman mereka Ditemukan gantung diri Dengan minuman Botol plastik Di bawahnya Sementara di Perpus Wada memperhatikan Kelompok pencari makanan Yang lagi gaduh Di bawah Isawa yang memperhatikan Wada diam-diam Terlihat ketakutan Lalu Wada menyatakan cinta Pada Sanai Dan mengajak Sanai Ke ruang sepi Yaitu di UKS Untuk Anu Ya tentu saja Sanai mau Karena selama ini Dia naksir Wada kan Mereka mulai ciuman Dan hendak Melakukan Anu Sebelum akhirnya Wada mengungkapkan Kalau bukan cuma 50 pertanda Yang ia tahu Melainkan lebih Termasuk Salah satunya Memegang burung orang Yang sedang terangsang Yang sudah Sanai Lakukan atas Arahan tangan Wada sendiri Otomatis Sanai melakukan Bundir Dengan mengambil Gunting dan Menusuk lehernya Sendiri Ternyata Sejak tadi Isawa mengikuti Wada diam-diam Sampai ke UKS Untuk mengintip Sambil colt Alhasil Dia pun juga Menghabisi Nyawanya sendiri Dengan menggunting Burungnya sendiri Rupanya Juri menemukan Buku hipnotis Itu juga Dalam bahasa Jepang Dan dia pun Tahu Jalan pemikiran Wada Karena ternyata Bukan cuma 50 pertanda Yang ditulis Dalam buku itu Melainkan Ada 64 Mereka pun Sepertinya Bekerjasama Untuk melakukan Sesuatu Hari sudah Menjelang malam Sota Dan ketiga Sahabatnya Masih kepikiran Tentang teman-teman Mereka yang Tiba-tiba Mati Saat Mencari Makanan Mereka Kebingungan Kira-kira Pertanda Apa yang Menyebabkan Mereka Semua Meninggoy Again Merasa curiga Kalau itu Pasti Sudah Direncanakan Oleh Wada Karena Sebelumnya Wada Dan Isawa Terlihat Aneh Dia juga Yang Menyuruh Teman-temannya Mencari Makanan Dia Sepertinya Menyembunyikan Sesuatu Dan Mungkin Saja Sudah Tahu Semua Pertanda Sinyal Itu Namun Dia Hanya Memberitahu Sebagian Kepada Teman-temannya Agar Dia Bisa Selamat Sampai Akhir Dan Melepas Hipnotis Itu Ketika Semuanya Mati Namun Kashimura Yang Mendengar Obrolan Mereka Berempat Menyanggah Dan Meminta Agar Semuanya Saling Percaya Dalam Kondisi Tersebut Gen Pun Masih Tidak Mempercayai Wadah Dan Hendak Menyuruh Wadah Meminum Dengan Botol Plastik Itu Di Depan Matanya Supaya Jelas Tiba-tiba Salah Satu Siswi Datang Dan Memberitahu Saat Dia Sesak Napas Ia Pergi Ke UKS Dan Melihat Jasad Sanai Sahabat Sanai Pun Sangat Sedih Dan Terkejut Atas Kejadian Itu Namun Ia Tidak Bisa Menangis Gen Pun Semakin Yakin Itulah Wadah Dan Pergi Menemui Wadah Untuk Menyuruhnya Minum Dengan Botol Plastik Itu Teman Temannya Yang Menyadari Gen Pergi Seorang Diri Mulai Berpencar Mencarinya Gen Sendiri Berlari Mengejar Wadah Dan Ketika Mereka Kelelahan Wadah Sengaja Pura-pura Merampas Botol Air Itu Dari Tangan Gen Dan Hendak Meminumnya Namun Mengurungkan Niatnya Dan Menyuruh Gen Yang Meminum Lebih Dulu Tiba-tiba Kashimura Datang Kesana Dan Wadah Pun Pura-pura Mengalah Lalu Memberikan Botol Itu Ke Kashimura Supaya Minum Lebih Dulu Gen Tetap Curiga Pada Wadah Namun Kashimura Percaya Dan Meminum Tiba-tiba Gen Merampas Dan Meminum Lebih Dulu Alhasil Gen Pun Melakukan Aksi Bundir Karena Minum Dari Botol Plastik Merupakan Salah Satu Pertanda Sinyal Itu Dan Wadah Juga Sudah Mengetahuinya Wadah Pun Pergi Usai Memberitahu Kashimura Dan Tak Berapa Lama Kemudian Sota Dan Kedua Sahabatnya Tiba Disana Mereka Terkejut Melihat Kondisi Gen Sahabatnya Yang Mengenaskan Namun Mereka Tidak Bisa Menangis Mereka Pun Semakin Yakin Wadah Sudah Mengetahui Semua Pertanda Itu Dan Berusaha Membunuh Semuanya Supaya Dia Bisa Selamat Seorang Diri Di Kelas Juri Memberitahu Siswa Yang Bertahan Kalau Sebenernya Ada 64 Pertanda Di Buku Itu Namun Ia Tidak Akan Memberitahu Mereka Semua Dan Membiarkan Mereka Mati Terbunuh Salah Satu Siswa Bernama Mori Hendak Merampas Buku Itu Tapi Ternyata Itu Adalah Komik Yang Membuat Mori Melakukan Bundir Otomatis Karena Melihat Komik Rupanya Masuk Kedalam Daftar Sinyal Dan Juri Sengaja Melakukan Itu Teman Temannya Pun Merasa Marah Karena Itu Sama Saja Membunuh Namun Juri Berkata Kalau Yang Membunuh Mereka Pak Shinob Bukan Dirinya Wada Datang Kesana Yang Membuat Semua Ketakutan Tapi Mereka Semua Akan Aman Jika Berada Di Pihak Wada Dan Juri Sahabat Sanai Datang Kesana Dan Menegur Wada Karena Ia Yakin Wada Yang Sudah Membunuh Sahabatnya Itu Padahal Wada Sudah Tahu Kalau Sanai Sangat Mencintainya Merasa Kesal Wada Menunjuk Sahabat Sanai Itu Sementara Itu Sayonji Seya Yang Muak Merasa Marah Pada Semuanya Kenapa Mereka Tidak Mempercayai Gen Sebelumnya Dan Memilih Percaya Pada Wada Dia Pun Pergi Dan Sota Mengejarnya Lalu Mencoba Menenangkan Seya Tiba-tiba Wada Dengan Santunya Bersiulan Lewat Di Depan Mereka Yang Membuat Seya Semakin Marah Ia Mengejar Wada Dan Menegurnya Sempat Terjadi Cekjok Sebelum Akhirnya Rombongan Geng Wada Datang Dan Menunjuk Seya Alhasil Seya Melakukan Aksi Bundir Karena Ditunjuk Oleh Setelah Melihat Seya Teman Sekelas Mereka Bundir Di Depan Mereka Karena Ulah Mereka Mereka Pun Berlari Karena Sadar Akan Kesalahan Mereka Namun Mereka Tetap Yakin Mereka Bukanlah Pembunuhnya Melainkan Pak Shinobela Yang Sudah Membunuh Seya Sota Dan Sahabatnya Meletakkan Jasad Seya Di Samping Gen Kashimura Pun Akan Pergi Menemui Wada Dan Memintanya Supaya Menghentikan Perbuatannya Sementara Dua Pasangan Bucin Ini Ezaki Dan Osanai Memilih Pergi Menjauh Dari Geng Wada Dan Otomatis Melakukan Bundir Bersama Karena Sudah Bertatapan Dengan Lawan Jenis Lebih Dari 10 Detik Dan Itu Merupakan Sinyal Pertanda Yang Akhirnya Jasad Mereka Ditemukan Oleh Kashimura Dan Sota Mereka Berduapun Sadar Kalau 36 Peraturan Kelas Mereka Juga Termasuk Kedalam Daftar Sinyal Itu Namun Ketika Ia Pergi Ke Kelas Poster Peraturan Itu Sudah Tidak Ada Hanya Jasad Mori Dan Sahabat Sanai Aja Yang Terkapar Di Sana Kashimura Dan Sota Pun Mencoba Mengingat Kembali 36 Peraturan Kelas Kemudian Menulisnya Setelah Mengingat Semuanya Kashimura Hendak Menemui Geng Wada Namun Sota Melarang Karena Sangat Berbahaya Mereka Bisa Mati Karena Ditunjuk Oleh 7 Orang Dari Geng Wada Seperti Yang Sudah Mereka Lakukan Pada Seiya Sebelumnya Tiba Tiba Teman Mereka Yang Berada Di Pihak Kashimura Datang Dan Bersedia Ikut Dengan Mereka Mereka Pun Mulai Menyusun Rencana Dan Tak Berapa Lama Kemudian Kashimura Datang Kemarkas Menunjuk Kashimura Supaya Mati Namun Tiba Tiba Geng Dari Kashimura Yang Berjumlah 6 Orang Datang Menghentikan Mereka Sekarang Jadi 8 Versus 7 Cok Tentu Saja Sempat Terjadi Perdebatan Kecil Juri Lalu Meminta Gengnya Supaya Menunjuk Sota Terlebih Dahulu Karena Menganggap Sota Terlalu Songong Namun Gagal Karena Yang Nunjuk Kurang Satu Sebab Minowa Tentu Gak Mau Don Gebetanya Mati Dan Wada Entah Kenapa Gak Berani Nunjuk Kelompok Kashimura Justru Menunjuk Wada Namun Gak Terjadi Apa-apa Karena Sota Tidak Menunjuk Jadinya Kurang Satu Astaga Apa-apaan Sini Saling Tunjuk Menunjuk Tapi Gatot Nih Si Sota Dan Wada Ada Hubungan Apa Diantara Kalian Berdua Woy Kashimura Menawarkan Sekaligus Menyadarkan Mereka Semua Kalau Ia Sudah Mengetahui Semua 100 Sinyal Pertanda Bundir Itu Jadi Mereka Tidak Perlu Saling Membunuh Lagi 64 Dari Buku Wada Dan 36 Dari Peraturan Kelas Alhasil Semua Siswa Yang Berada Di Pihak Wada Menjadi Marah Mengetahui Mereka Cuma Di Peralat Termasuk Juri Yang Merasa Dibohongin Wada Mereka Beranggapan Mereka Semua Kini Bingung Harus Memihak Siapa Terutama Geng Wada Yang Rencana Awalnya Akan Membunuh Semua Geng Kashimura Tapi Mengurungkan Niatnya Setelah Kashimura Memberitahu 100 Sinyal Itu Mereka Semua Malah Menyalahkan Juri Mereka Menganggap Juri Juga Pasti Sudah Tahu Kalau Mereka Diperalat Dan Bakal Dibunuh Juga Namun Tiba Tiba Datang Yuto Entah Dari Mana Yang Membela Juri Karena Pacarnya Kali Gak Tahu Juga Tiba Tiba Wada Berteriak Sambil Memakai Jas Hujan Ia Membawa Beberapa Botol Alkohol Ia Sejak Percek Cokan Tadi Wada Memanfaatkan Kesempatan Untuk Melancarkan Aksinya Dia Pun Langsung Menyemprotkan Alkohol Itu Ke Mereka Semua Tentu Saja Bau Alkohol Di Tubuh Masuk Kedalam Daftar Sinyal Pertanda Alhasil Beberapa Dari Mereka Yang Terkena Semprotan Alkohol Itu Melakukan Aksi Bundir Dengan Caranya Masing-masing Yang Benar-benar Sangat Mengerikan Juri Merasa Marah Pada Wada Karena Yuto Akhirnya Ikut Bundir Sebab Terkena Cipratan Alkohol Itu Demi Melindungi Juri Juri Hendak Menghabisi Wada Namun Tentu Saja Jelas Masuk Kedalam Daftar Juri Juri Gimana Si Lu Mending Jadi Juri Dangdut Akademi Aja Biar Aman Kini Mereka Hanya Sisa Berempat Saja Sota Haru Kasimura Dan Wada Wada Pun Berlari Menuju UKS Dia Lalu Mengambil Darah Dari Sanai Dan Terlihat Sedih Melihat Jasad Sanai Menjatuhkan Air Mata Sota Lalu Mengejar Wada Dan Terjawab Sudah Tatapan Mereka Saat Tunjuk Menunjuk Tadi Rupanya Wada Dan Sota Dulunya Adalah Besti Mereka Berdua Sahabat Kecil Yang Suka Menghabiskan Waktu Bersama Dan Bermain Dengan Teman Temannya Ketika Sota Bertanya Kenapa Wada Melakukan Itu Dan Tak Memberitahu Yang Lain Tentang 100 Sinyal Itu Wada Menjawab Jika Sejak Awal Sudah Dikatakan Bahwa Hanya Akan Dan Maling Malingan Wada Meminta Sota Untuk Bunuh Diri Bersama Untuk Mengakhiri Permainan Mereka Dan Sekarang Ia Ingin Melakukannya Lagi Dengan Sota Supaya Permainan Hipnotis Itu Segera Selesai Sebelumnya Wada Sangat Kecewa Pada Sota Karena Persahabatan Masa Kecil Mereka Hanya Sebatas Teman Bermain Saja Dan Rupanya Berakhir Di Masa SMA Sota Lebih Memilih Gabung Dengan Geng Ekskul Sepak Bola Dan Meninggalkannya Wada Meminta Sota Untuk Bundir Bersama Dengan Meminum Darah Orang Lain Karena Itu Juga Merupakan Sinyal Ketika Mereka Hampir Bundir Bersama Haru Segera Datang Menghentikan Dan Sempat Melukai Wada Yang Otomatis Membuat Dirinya Melakukan Bundir Karena Telah Melakukan Tindak Kekerasan Kepada Orang Lain Dimana Kita Tahu Itu Masuk Kedalam Daftar Sinyal Wada Pun Segera Pergi Menjauh Dengan Luka Di Kepala Sementara Sota Dan Kajimura Membalingkan Jasad Haru Disamping Kedua Jasad Sahabat Mereka Yang Lain Seiya Dan Gen Sota Lalu Menunjukkan Dua Butir Pil Pada Kajimura Dan Ia Berkata Jika Itu Merupakan Pil Penghilang Hipnotis Namun Ia Tidak Bisa Menelannya Karena Mereka Sisa Tiga Orang Kajimura Pun Beranggapan Kalau Dua Orang Harus Meminum Pil Itu Dan Satu Orang Lagi Harus Menyaksikannya Mereka Pun Berencana Akan Membahasnya Dengan Wada Tapi Sebelum Itu Sota Berkata Harus Menutup Jasad Sahabatnya Kajimura Pun Pergi Mencari Kain Penutup Sementara Wada Berjalan Sempoyongan Menahan Rasa Sakit Akibat Luka Di Kepalanya Saat Kajimura Kembali Sota Sudah Menghilang Dan Ia Meninggalkan Sebuah Ponsel Beserta Pesan Yang Meminta Kajimura Untuk Membuka Ponsel Itu Pagi Hari Sota Menemui Wada Di Rooftop Sekolah Dan Kajimura Datang Kesana Sota Meminta Maaf Karena Ia Tidak Bisa Menelan Obat Itu Mendengar Obat Itu Penghilang Hipnotis Wada Merampas Dan Langsung Menelannya Tapi Setelah Itu Sota Mengungkapkan Fakta Alasan Ia Tidak Mau Menelan Dengan Kajimura Karena Obat Itu Sebenarnya Hanya Obat Biasa Penghilang Rasa Sakit Sementara Dan Tiba Tiba Sota Menyakiti Wada Dan Hendak Membuatnya Bundir Bersama Tentu Saja Hal Itu Melanggar Aturan Dan Mengaktifkan Sinyal Otomatis Bundir Ia Menusuk Dirinya Sendiri Menggunakan Gunting Yang Memang Sengaja Ia Bawa Mereka Berdua Sempat Berkelahi Saling Menyerang Karena Sota Hendak Mendorong Wada Jatuh Kebawah Wada Pun Menyerang Sota Kembali Sebagai Bentuk Perlawanan Dan Itu Melanggar 100 Sinyal Akhirnya Wada Melakukan Aksi Bundir Melompat Dari Atas Sementara Sota Mati Dengan Tusukan Gunting Sendiri Yang Membuat Kashimura Menangis Tapi Tidak Terjadi Apa-apa Sebab Hipnotis Sudah Hilang Kashimura Bertanya Kenapa Sota Melakukan Itu Dan Setelah Membawa Dan Meletakkan Jasad Sota Di Samping Ketiga Sahabatnya Ternyata Jawaban Yang Kashimura Tanyakan Ada Di Ponsel Yang Sota Tinggalkan Untuk Kashimura Sebelumnya Disana Ada Rekaman Video Dirinya Dan Ketiga Sahabatnya Agen Seiya Dan Haru Yang Sama-sama Mengatakan Jika Mereka Menyukai Kashimura Dan Berjanji Akan Selalu Melindunginya Itu Sebabnya Mereka Selalu Melindungi Kashimura Selama Ini Contohnya Gen Yang Menggagalkan Kashimura Meminum Dari Botol Plastik Atau Haru Yang Menggagalkan Kashimura Menghentikan Wadah Sebelumnya Itu Semua Mereka Sebagai Satu-satunya Penyitas Yang Selamat Kashimura Mendapat Investigasi Dari Polisi Dan Ia Menjawab Satu Persatu Dengan Jujur Namun Mayat Pak Shinob Menghilang Dari TKP Meskipun Kasus Bundir Masal Siswa SMA Itu Viral Di Masyarakat Namun Orang-orang Melupakannya Begitu Saja Dalam Beberapa Tahun Tapi Tidak Dengan Kashimura Atas Kejadian Yang Dialaminya Selama Ini Ia Bertekad Ingin Menuntaskan Dan Membalaskan Dendam Teman-temannya Dengan Mencari Pak Shinob Lima Tahun Kemudian Ketika Bertemu Pak Shinob Menyindir Kasimura Soal Kuliah Hukumnya Namun Saat Kasimura Tahu Ilmu Hukum Tidak Bisa Menghukum Pak Shinob Kasimura Pun Sengaja Masuk Kedalam Fakultas Kriminologi Usai Berbincang Kejadian Masa Lalu Ditampilkan Cuplikan Apakah Shinob Mati Bundir Atau Gimana Adegan Berakhir Saat Kasimura Menatap Gedung Sekolah Zaman Dulu Dan Film Pun Berakhir Sub indo by broth3rmax